Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Yang diambilkan dari 1 Korintus 13 ayat 4-7 yang tertulis demikian. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Saudara, akhir-akhir ini ada sebuah lagu yang mungkin sering kita dengar, yaitu kita bikin romantis, saudara. Nah lagu ini menyadarkan kita bahwa romantisme itu bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Seperti paket kilat kita, romantisme adalah sesuatu yang harusnya kita ciptakan, yang harusnya kita upayakan bersama. Tidak bisa hanya duduk manis, menunggu momen romantis itu datang sendiri. Maka kita harus aktif bikin romantis. Saudara, liriknya menggambarkan bagaimana tindakan kita sehari-hari yang mungkin saja tindakan yang sangat simple, sangat sederhana, seperti saling menghargai dan memberi perhatian, ternyata bisa membawa kembali kehangatan dalam hubungan kita. Bahkan saat segalanya itu terasa rutinitas, terasa monoton, terasa baik-baik saja. Ibaratnya, saudara, meski tiap kali kita makan nasi, tapi kalau kita makan nasinya diberi sambal yang pas, tentu rasanya akan jadi beda. Begitu juga, saudara, dengan hubungan romantis yang bisa kita beri. Sehingga, secara sederhana, bisa membuat segalanya menjadi lebih indah. Dalam lagu tersebut, saudara, kita diingatkan bahwa cinta dan romantisme adalah tentang usaha kita untuk menjaga hubungan ini tetap hidup dan bermakna. Dan ini adalah langkah-langkah kecil yang bisa kita ambil setiap hari untuk memastikan bahwa pasangan kita bisa merasakan dicintai dan dihargai bahkan di tengah rutinitas dan kesibukan hidup. Ya mungkin, terasa biasa-biasa saja. Saudara, firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7 mengingatkan kita tentang sifat cinta yang sejati. Yaitu, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak memarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, cinta seperti inilah, saudara. Cinta yang adalah dasar dari romantisme dalam pernikahan. Sama seperti Kristus yang selalu hadir, peduli, dan mengasihi kita tanpa syarat, begitu juga seharusnya, saudara. Kita terhadap pasangan kita. Romantisme adalah bagaimana kita ini membuat pasangan kita merasa dicintai dan dihargai setiap hari. Juga sebuah kata-kata yang lembut, yang manis, yang mungkin kita ucapkan di pagi hari, juga pelukan hangat, yang mungkin bisa kita berikan tanpa alasan, atau bahkan sekedar mendengarkan cerita pasangan kita dengan penuh perhatian. Itu bisa menjadi sebuah bentuk romantisme yang sangat berarti. Baik bagi kita, maupun bagi pasangan kita. Jadi, saudara, mari kita mulai lagi, saudara. Jangan tunggu momen-momen besar atau hari-hari khusus, hari-hari istimewa, untuk membangun hubungan kita yang romantis. Kita bisa menciptakan momen-momen kecil yang terasa simple, sederhana, tetapi penuh dengan kasih setiap hari, bahkan setiap saat. Dengan sedikit usaha, saudara, dan juga perhatian, maka kita bisa bikin romantis. Kita bisa membuat hubungan kita jadi lebih romantis, lebih manis, dan menjadikan cinta itu tetap hidup, dan terus tumbuh, meski, saudara, usia kita terus bertambah. Waktu saat terus berjalan, dan hidup kita semakin melemah, seperti yang tertulis dalam Efesus 5, 25. Hai suami, kasihlah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasih jemaat, dan telah menyerahkan dirinya bagimu. Mari kita bikin romantis, saudara. Bukan hanya hari ini, tetapi setiap hari, setiap saat, sebagai wujud yang nyata. Dari cinta yang sejati, yang telah dianugerahkan Tuhan dalam hidup kita. Jadi, mari kita bikin romantis. Sampai di sini, renungan kita, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. 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 Terima kasih.